Satu tadi gambaran perbanyak salawat, yang kedua mengikuti sunnah, yang keempat mempelajari sirah nabewiyahnya atau perjalanan, yang keempat, yang keempat ini ada khidmatul ummah, khidmatul ummah itu adalah puntan, khidmat kepada umat Rasulullah SAW, seperti sekarang, puntan khidmatul ummah, Kayak begini, Masya Allah, warga daripada vila permatasanti ini, mengadakan acara, lalu nyiapin konsumsi seperti ini, apa yang ada, itu adalah bagian daripada khidmatul ummah, iya, kalau misalnya ada tempat yang kebanjiran, lalu apa, ditolong khidmatul ummah, ketika ada orang dalam kesulitan khidmatul ummah, jadi dengan mengatakan puntan, khidmat kepada umat Rasulullah SAW, itu khidmat kepada umat Rasulullah SAW, Caranya, caranya, cara berkhidmat, ya ikuti gaya Rasulullah SAW, karena apa, kalau seseorang yang ingin berkhidmat, tidak mengikuti gaya Rasulullah SAW, takutnya khidmatnya itu keliru caranya, maka, usikuma iya ya nafsibi taqwallah, khidmatul ummah ini adalah, kita melayani, kita sebagai pelayan bagi umat Rasulullah SAW, ini gambarannya, Iya, kita sebagai pelayan bagi umat Rasulullah SAW, kenapa, karena Masya Allah, Tabarukallah, tidak ada yang paling mulia, yang kita banggakan kecuali Rasulullah dan umatnya, terakhirnya, terakhirnya puntan, Apa adabnya kepada Rasulullah SAW, selalu berangan-angan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, itu dia, Kalau dengan mengatakan, kan satu, perbanyak salawat, dua, mengikuti sunnahnya, tiga, mempelajari sirahnya, empat, berkhidmat kepada kita menjadi pembantu bagi umat Rasulullah SAW, khidmat, lalu yang kelimanya adalah, selalu berangan-angan untuk, apa, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maksudnya apa, ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, itu dia, Kalau digambarkan, Rasulullah SAW sebenarnya sangat-sangat merindukan kita, tidak ada cerita Rasulullah SAW itu cuek terhadap kita, justru dalam satu masa, dalam satu waktu, Kalau dicek dan dilihat, Masya Allah, Tabarakallah, Rasulullah SAW didapatinya satu waktu sedang menangis, 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 sampai, nangisnya itu bukan tangisan biasa, tapi apa, sampai kalau anak kecil nangis, lalu sesegukan gitu ya, begitu tuh tangisannya, sampai orang bertanya, apa yang membuat kau menangis ya Rasulullah, jawabannya pendek, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, lalu ketika ditanya, rindu kepada siapa ya Rasulullah, Aku rindu kepada umatku, bahkan mengatakan riwayat lain, aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu kepada saudara-saudaraku, lalu sahabat bertanya dengan matanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu, Rasulullah menjawab, engkau ini adalah sahabat-sahabatku, Terus siapa saudaramu ya Rasulullah, saudaraku itu adalah mereka yang mencintai aku, tapi tidak melihat aku, mereka yang mencintai aku, tapi mereka belum berjumpa dengan aku, subhanallah, ini kata-kata yang sangat luar biasa dan sangat indah, Maka kata-kata yang sangat jelas ini, Rasulullah merindukan kepada kita sebelum kita merindukan, punten, sebelum kita merindukan Rasulullah, Rasulullah sudah rindu kepada kita, ini kata-kata yang sangat luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah, iya, ini kata-kata yang luar biasa, bahkan ada satu hal yang luar biasa, ini cintanya Rasulullah, satu waktu Rasulullah mau keluar ke masjid, tiba-tiba disitu ada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah mengatakan, mau kemana ya Rasulullah, mau ke masjid, Lalu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, sudikah kiranya, engkau mendoakan aku sebelum kau berangkat ke masjid, Rasulullah katakan, baik Aisyah, aku akan doakan kau, duduk Rasulullah di samping Siti Aisyah, dan mengangkat tangannya, tahu doanya apa? Lihat doanya, Masya Allah, ya Allah, ini kata Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa Siti Aisyah ini, baik dosa besar atau dosa kecil, dosa yang nampak atau tidak nampak, ampuni dosanya, ya Allah, Siti Aisyah, amin, sambil senang, kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, terima kasih, engkau mengatakan itu, doa yang indah, doa indahkan ya Allah, ampuni Aisyah, dari dosa-dosanya yang nampak atau tidak nampak, Lalu Rasulullah bertanya, kamu senang dengan doa itu Aisyah, saya sangat senang sekali ya Rasulullah, saya sangat senang sekali Rasulullah, nah ini kata-kata yang harus dikasih baris bawah, Rasulullah bilang, Aisyah, tahu gak, doa ini aku selalu panjatkan untuk umatku dengan doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku yang nampak atau tidak nampak, Subhanallah, itu Rasulullah sudah mendoakan kita dan Rasulullah sudah mencintai kita, jadi kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya, bohong seorang mu'min tidak merindukan Rasulullah SAW, pasti, rindu, kangen kepada Rasulullah SAW, kenapa? Satu, karena Rasulullah merindukan kita, yang kedua, karena Rasulullah selalu mendoakan kita, hanya tinggal kita cek diri kita sebesar apa cinta kita kepada Rasul SAW.